assalamualaikum sahabat arsi islami apa itu toleransi dalam sudut pandang islam silahkan disimak toleransi di dalam islam itu sebenarnya adalah tidak saling mengganggu lakum dinukum baliadin ya udah urusan agama anda agama anda janganlah saya ditarik-tarik ikut merayakan agama anda nah itu itu toleransi batas toleransi dalam islam seperti begitu toleransi kemudian kita ikut apa di gereja yang satu ngaji satu nyanyi-nyanyi bukan toleransi itu itu adalah berusaha akidah toleransi itu bukan juga menghormati Pak kalau kita menghormati coba ayat Quran itu tidak menghormati agama Nasradi dan Yahudi karena menyalahkan itu tidak menghormati saling memahami lakum dinukum baliadin tadi itu dan tidak saling mengganggu itu yang menurut saya perlu dipegang bahwa apa yang dikerjakan oleh mereka ya biar dia kerjakan mereka mau bekerja hari akhat itu nggak ada masalah mau apa merayakan Natal besar-besaran nggak ada masalah silahkan tapi jangan kemudian kita diajak untuk Natalan berarti kita ikut ibadah mereka kan diajak kita pergi ke pura kemudian pakaian pura berdoa disitu terus kita diajak-ajak berdoa dengan doanya semua agama itu bukan toleransi dan agama lain tidak saya rasa dan saya yakin agama lain tidak memerlukan kita melakukan perbuatan-perbuatan itu untuk menunjukkan toleransi kita tidak tidak memerlukan itu ini yang kita ini menurut saya berlebihan ingin menunjukkan bahwa Islam itu toleran kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya anti terhadap toleransi itu nah ini perlu definisi juga toleransi menghormati dalam pengertian ini adalah menghormati menghormati keyakinan kalau menghormati penganut agama lain sebagai individu sebagai anggota masyarakat oke itu oke fine ya yang maksud saya bukan menghormati itu kita tidak harus menghormati keyakinan agama lain kita membiarkan kan lakum dinukum ayatnya itu lakum dinukum agamamu itu ya agamamu saya respek kepada agamamu kan tidak saya salut dengan keyakinan anda kan tidak boleh itu namanya menghormati itu saya sangat salut anda begitu taat anda ke gereja dan anda saya hargai padahal dalam Islam kan itu dilarang semua tidak boleh kita sudah sudah lepas saja itu itu urusan anda dengan agama anda makanya kita tidak akan pernah merusak gereja tidak saling mengganggu tidak akan pernah merusak Natalan kita tidak akan pernah mengganggu orang yang sudah beragama dengan agama mereka masing-masing ya kan itu itu artinya tidak tidak menghormati kan tidak menghormati lain nah kalau kita harus menghormati mereka kan berarti itu sudah masalah teologis jadi menghormati secara teologis tidak betul tetapi secara sosiologis kita boleh makanya bagi saya ya kata pluralisme itu yang sekarang menjadi sangat bias ya penggunaannya saya langsung membagi aja menjadi pluralisme sosiologis atau pluralisme teologis kalau pluralisme teologis itu berarti kan anda masuk dalam ranah penyamaan agama-agama atau pembenaran agama-agama tapi kalau pluralisme sosiologis berarti itu adalah sebuah situasi dimana anda hidup bersama dengan berbagai macam agama dan anda disitu mengakui keberadaan mereka di masyarakat itu dan anda toleran terhadap mereka keberadaan mereka dan tidak mesti menghormati dia kalau secara sosiologis kita menghormati karena dia manusia ya barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka dia harus menghormati tamunya kalau non muslim dihormati atau tidak hormati barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya jangan menyakiti tetangganya kalau tetangganya non muslim kalau dia menyakiti non muslim dia berdosa makanya Rasulullah kan pernah mengingatkan janganlah menyakiti ahlu zimah kalau anda menyakiti ahlu zimah sama lainnya menyakiti saya coba bayangkan itu secara sosiologis bukan secara teologis secara sosiologis kita hormat tapi secara keimanan yang akidahnya kita tidak bisa menghormati itu karena ayat-ayat kita tidak menghormati itu perlu kita sadari itu saudaraku sampai disini ulasan videonya semoga bermanfaat sampai bertemu di ulasan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh